Pembuatan Jamu Tradisional Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan para ibu rumah tangga prasjatera agar mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk keterampilan yang bernilai ekonomis. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk keterampilan yang bernilai ekonomi. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk keterampilan. Saat membuka pelatihan, Ari Wisono Kepala Desa Jajar berpesan agar peserta tidak menyanyiakan kesempatan emas tersebut, tetapi harus bersungguh-sungguh dalam menyerap ilmu agar nantinya bisa mengaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk keterampilan yang bernilai ekonomi. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk keterampilan yang bernilai ekonomi. Pelatihan keterampilan bagi keluarga fakir miskin ini merupakan program Tahunan Dinsos Kabupaten Kediri yang tersinkronisasi dengan program Dinsos Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial. Untuk Desa Jajar diikuti sebanyak 30 orang peserta, terbagi dalam 3 kelompok. Rencananya pelatihan di Selegaraken selama 5 hari ke depan.